Kita puayu fasal yang ke-8, ayat 10-11 dalam terjemahan firman ala yang hidup mencatat. Malaikat yang ketiga meniup sangka kalanya. Maka sebuah bintang besar yang menyala-nyala jatuh dari langit, menimpa sepertiga dari semua sungai dan mata air. Bintang itu disebut kepahitan, karena meracuni sepertiga dari seluruh air di bumi sehingga banyak orang mati. Saat ini kita sedang melihat kondisi dunia yang sedang terus bergejolak. Sesama manusia bisa saling membunuh dan melukai, di mana nyawa tidak ada lagi harganya. Hati orang telah dibuat menjadi pahit sedemikian rupa. Sesungguhnya hal tersebut terjadi, bukan karena situasi dan keadaan ataupun peristiwa yang memicunya. Melainkan ada sesuatu yang terjadi di alam roh, yaitu pekerjaan iblis yang sedang menyebarkan roh kepahitan. Sehingga dari dalam hati orang terpancar kematian. Semua itu bertujuan untuk menciptakan kekacauan, baik di dalam individu, perseorangan, rumah tangga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Itulah sifat iblis. Repotnya ada banyak orang percaya justru menerima roh-roh dunia yang sedang dilepaskan oleh musuh tersebut. Entah bagaimana aliran kepahitan juga mulai dipancarkan oleh orang percaya dengan cara menceritakan keburukan orang lain kepada orang percaya lainnya. Dan begitulah cara penularan roh kepahitan melalui mulut kita. Akhirnya mereka yang mendengar pun secara perlahan tapi pasti jadi tertular merasakan ada kepahitan kepada orang lain. Sudut pandangnya yang tadinya positif sekarang berubah menjadi negatif. Itu semua disebabkan dari perkataan yang memancarkan kepahitan. Roh dengan tegas berkata kepada saya sebagai orang percaya, tidak boleh kita membawa dua aliran sungai. Hanya boleh satu saja, yaitu aliran-aliran air hidup. Selama kita juga membawa kepahitan, maka pemulihan segala sesuatu tidak akan terjadi. Justru kita menjadi bagian daripada orang yang merusak bumi ini. Ingatlah, Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita oleh darahnya. Masakan kita yang telah diampuni dan disucikan masih mau menampung roh-roh kepahitan dan sulit melepaskan kasih serta pengampunan. Itu tidak boleh terjadi. Roh kudus berduka atas sikap kita tersebut. Kitab Efesus 4 E 30-32 mencatat, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya menyadari tidak mudah untuk mengalirkan kasih dan pengampunan di tengah kondisi orang yang menyebalkan dan penuh dengan kejahatan. Tapi memang itulah yang Tuhan kehendaki. Masakan kita mau melawan kehendak Tuhan? Tidak boleh, itu bukan sifat kita. Sebab kepada kita telah diberikan kasih, belas kasihan, dan anugrah oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kita pun harus menjadi alat untuk memancarkan kasih dan pengampunan. Berhentilah menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, serta fitnah. Buang itu semua. Sebab itu semua adalah sampah. Masakan kita mau menyimpan sampah? Jika kita simpan, yang rugi justru ya kita sendiri. Sampah itu akan membuat kita sakit dan pada akhirnya mati. Pastikan saja kita menyimpan segala yang benar dan mulia. Pekerjaan firman dan rohnya. Serta segala memori kebaikan yang ada dalam hidup orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-8. Itu saja. Dengan demikian hidup kita akan menjadi berbeda di akhir zaman ini. Kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup yang pastinya akan menelan maut dalam kemenangan. Orang banyak pasti akan mencari kehidupan. Sehingga mereka akan datang kepada kita dan mengalami perjumpaan dengan Bapak. Itulah yang akan memulihkan dunia ini dari segala kepahitan. Kasih Bapak yang terpancar melalui diri kita anak-anaknya yang senantiasa membawa damai. Amen. Terima kasih telah menonton!